Rokok. Rokok membahayakan atau menyehatkan, Pak? Jelas ya, bukan hanya membahayakan. Membunuh malah. Di buku serokok ditulis kan? Peringatan rokok membunuhmu. Berarti rokok itu berbahaya. Berbahaya. Masih aja dihisap. Lebih pintar mana ini? Di apa kambing? Makanya di dalam Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang penghuni neraka. Apa kata Allah? Allah SWT mengatakan, Kata Allah SWT, Sungguh kami telah memenuhi neraka jahannam. Itu kebanyakan diisi oleh jin dan manusia. Jin, manusia. Gimana ciri-ciri mereka ini? Jin dan manusia yang akan menghuni neraka jahannam? Lahum kulubun layafqohun nabiha. Mereka punya hati, tapi tidak digunakan untuk berpikir. Tidak dipakai. Akal yang Allah kasih, pikiran yang Allah kasih ke dia, otak yang Allah kasih, tidak digunakan untuk berpikir, kecuali hanya sebatas dunia saja. Tidak pernah dipakai untuk bagaimana caranya bisa dekat kepada Allah. Bagaimana caranya mengenal Allah. Tidak. Mereka punya mata, tapi tidak digunakan matanya untuk melihat kebesaran Allah SWT melalui ayat-ayat kaunia dan ayat syariah. Mereka juga punya telinga, punya pendengaran. Tapi tidak digunakan telinga, pendengaran yang Allah kasih untuk mendengar hal-hal yang baik, hal-hal yang berupa kebenaran yang datang dari Allah. Apa kata Allah? Ula'ika kal'an'am Orang yang hidupnya seperti ini, kal'an'am. Itu seperti al-an'am. Apa arti al-an'am? Binatang ternak. Bahkan kata Allah, balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Subhanallah. Kenapa Allah katakan orang yang hidupnya seperti ini lebih sesat daripada binatang ternak? Binatang itu pak, walaupun tidak dikasih akal, tidak punya akal fikiran, binatang itu secara naluri, dia tahu mana hal yang membahayakan, dia tinggalkan. Dia akan berupaya menjauh dari sesuatu yang bisa membahayakannya. Benar ya? Mungkin bapak-bapak pernah lihat kambing pak, ketika hujan. Kambing ketika turun hujan. Apa yang dilakukan oleh kambing pak? Mencari tempat berteduh. Walaupun dia terpaksa masuk ke toko orang. Tidak peduli dia itu. Yang penting dia tidak kena hujan. Karena dia tahu ini hujan akan membahayakan tubuhnya. Padahal kambing tidak punya akal. Tidak punya akal kambing. Akal hanya Allah berikan kepada manusia. Tapi lihat, ketika kambing itu sadar ini bisa membahayakannya, dia tinggalkan. Dia berusaha menghindar darinya. Tapi coba lihat sekarang jamaah. Manusia yang Allah kasih akal. Allah kasih fikiran. Dan dia sudah tahu bahwa ada hal-hal ini bisa membahayakan dia. Justru apa? Justru diminati sama dia. Coba. Apa contohnya kira-kira jamaah? Apa contohnya? Ya, kena lagi yang merokok. Rokok. Rokok membahayakan atau menyehatkan, Pak? Membahayakan atau menyehatkan? Jelas ya. Bukan hanya membahayakan. Membunuh malah. Di bungkus rokok ditulis kan? Semua bungkus rokok sekarang ada tuh kan? Peringatan rokok membunuhmu. Berarti rokok itu berbahaya? Berbahaya. Masih aja dihisap. Lebih pintar mana ini? Lebih pintar mana ini jamaah? Di apa kambing? Bukan saya yang jawab ya. Subhanallah. Demikianlah jamaah yang dimulihkan Allah. Makanya sangat benar ketika Allah mengatakan Mereka ini lebih sesat daripada binatang ternak, kata Allah. Binatang ternak saja yang tidak Allah kasih akal, fikiran tahu ini kalau membahayakan dia hindari jamaah. Manusia sekarang coba lihat. Jelas-jelas di bungkus rokok itu ditulis membahayakan, membunuhmu. Menyebabkan kanker. Apa lagi? Gangguan kehamilan. Berbagai macam penyakit. Dan kalau Bapak buka Google internet itu angka kematian tertinggi di seluruh dunia itu disebabkan oleh rokok. Subhanallah. Disebabkan apa? Rokok. Coba lihat. Bagaimana ini kira-kira betapa menyimpangnya manusia ini jamaah. Kita belum berbicara tentang bahaya-bahaya berkenaan dengan agama loh. Baru berkenaan tentang duniawi. Belum baik kalau kita berbicara tentang bahaya yang berkaitan tentang agama seorang hamba. ketika seorang hamba meninggalkan sholat bahaya enggak kira-kira? Bayang enggak jamaah? Bahayalah. Diancam neraka sama Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bahkan jangankan meninggalkan sholat. Menelantarkan sholat saja menelantarkan sholat itu diancam oleh Allah. Allah mengatakan Maka datanglah sekelompok sesudah mereka generasi-generasi terbaik sekelompok orang-orang yang mereka menelantarkan sholat bukan meninggalkan sholat ini kata Allah adu'us sholat mereka menelantarkan sholat sampai keluar waktunya. Subhanallah. Apa kata Allah? فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةِ Orang-orang yang seperti ini kelak akan bertemu dengan ghoya. Sebagian para ulama menafsirkan ghoya ini adalah sebuah lembah yang ada di dalam api neraka. Ini sekedar apa nih? Ini sekedar menyianyiakan sholat menelantarkan sholat. Belum kalau kita berbicara tentang orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama Fir'aun, Haman, Korun, Ubaibin Kholaf. Tapi masih ada gak orang yang meninggalkan sholat hari ini? Masih banyak. Berarti lebih pintar mana? Dia apa kambing? Hah? Kambing jamaah. Subhanallah. Bisa dipahami para jamaah yang dimulaikan Allah? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.